Halo teman-teman semua sahabat GOL dimanapun berada bertemu lagi dengan saya Auriga Indrawan di channel youtube GOL Foto pada program GOL STORY episode kedua oke pada hari ini kita mau cerita pengalaman yang agak menyakitkan ya bisa dikatakan ya yaitu saya pernah dapet pengalaman kamera saya ketinggalan di lapangan sepak bola ya gimana ceritanya teman-teman tonton video ini sampai selesai jadi waktu itu saya dapet pengalaman kesempatan memotret di lapangan sepak bola lokasinya ada di Begajah Sukoharjo ya jadi saat itu sebenarnya ada event beberapa event di waktu itu ada event fotografer FC sedang main sepak bola terus ada order foto saat itu sebenarnya utamanya saya menjadwalkan untuk main bola bareng teman-teman fotografer tapi akhirnya saya di rekomendasikan teman-teman fotografer juga untuk memotret pertandingan itu di lapangan Begajah itu tahun 2021 atau 2022 kalau nggak salah ya lapangan Begajah Sukoharjo dari rumah saya lokasinya lumayan jauh gitu saya Kartasura ke lapangan Begajah jadi Sukoharjo kabupaten masih ke selatan lagi kira-kira satu jam dengan naik sepeda motornya satu jam lebih jadi saat itu saya sebenarnya nggak pingin motret itu saya pingin main bola pada teman-teman fotografer tapi udah lah saat itu juga saya habis recovery patah kaki atas kecelakaan jadi saya motret aja yang tidak terlalu beresiko akhirnya saya motret waktu itu tim yang main namanya tuan rumah PSG Begajah bukan Paris Saint Germain ya PSG Begajah melawan tim dari Solo semanggil namanya namanya apa ya aku lupa coba nanti kita tampilkan juga ya fotonya disini ya umbaran apa-apa itu umbaran MC jadi waktu itu saya berangkat dari rumah sampai lapangan ketika berada di lapangan memotret sedang berlangsung itu hujan sangat deres banget ya hujan deres banget lapangannya becek ya akhirnya pelan-pelan kita memotret nah ini utamanya gimana kok bisa kameranya itu ketinggalan di lapangan jadi waktu itu mood saya sudah nggak bagus ya ya tadi awalnya sepertinya pingin main bola jadi itu dari teman fotografer namanya Mas Bintang kita share sebut aja ya nggak apa-apa ya jadi waktu itu eh Mas Bintang menyarankan yang ngambil Riga aja itu daripada nanti kena teman fotografer lain takutnya harganya jatuh harganya malah jadi rusak itu Riga nggak usah main bola dulu kan juga habis sembuhkan itu akhirnya saya backhandle itu kan Oke sampai di sana selesai agaknya cuacanya udah mendung gelap becek saya pengen buru-buru pulang itu ya selesai motret langsung saya buru-buru pulang karena lokasinya cukup jauh apakan begajah Sukoharjo itu kerumah saya maharib dulu disana di SPVU begajah begajah maharib disitu cepet-cepet tas saya taruh di bumu sholat itu sholat terus saya salam selesai naik motor bawa mantel oke lah pulang pulang selama perjalanan itu hujan terus-terus banget hujannya sampai akhirnya saya sampai di Tugu Kartasura kayaknya tinggal satu kilometer dari rumah di Tugu Kartasura cuacanya itu berbeda sangat terang tidak ada hujan lama sekali hanya saya yang pakai mantel nah disitu saya merasa aneh kok rasanya ringan sekali ya tas saya gimana itu baru sadar ternyata saya itu nggak nyangkelong tas saya nggak nyangkelong tas tasnya mungkin di motor mungkin ya jadi dulu motor saya saya kasih box belakangnya tapi waktu itu saya sudah tidak pernah punya kebiasaan nyimpen barang di box selalu saya canggelong karena ada barang yang penting ya kamera kan sampai akhirnya saya benar-benar sadar udah pulang mau sampai rumah satu kilo tinggal satu kilo wah tasnya benar-benar ketinggalan ini di lapangan begajah di SPVU lapangan begajah karena saya tadi mampirnya disitu mampir semua saya kembali pulang ke rumah mempanik panik saya ketemu bapak saya ketemu bapak akhirnya saya ambil saya berdua sama bapak saya naik motor yang lebih simple lebih praktis waktu itu naik motor berhormatik ya langsung ke lapangan begajah perjalanan ya dari Carlo suro lewat underpass Makam Haji terus ke mana lagi namanya Pajang ya Solo baru suku harjo sampelah di SPVU begajah itu perjalanan cepet banget bapak saya yang 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 megang motor setengah jam kalau nggak salah pada rata-rata perjalanan itu satu jam cukup kartu suro suku harjo ya saat itu ngebut saya sempet panik ya panik banget itu wah kameraku jadi di tas itu ada kamera ini ada kamera itu juga yang buat kita nge-record ini alat-alat foto itu lengkap semuanya akhirnya sampai lah di Musola SPVU begajah Alhamdulillah saya masih ada disitu saya cek saya buka ya kan maaf ya teman-teman karena ini di luar kanan jadi banyak marga yang lewat suara kendaraan juga jadi kalami Oke kita lanjut lagi ceritanya tadi sampai di SPVU begajah itu udah isyak ya Alhamdulillah barang masih ada dan di SPVU itu ada yang jaga ternyata nah ini luar biasanya keajaiban juga dari Allah ya Musola itu tempat yang suci yang dijaga sama-sama mencipta dan saat itu yang jaga karyawan SPVU nya itu jadi saya di sana karyawan SPVU nya juga bingung dikasih sobo oke dikira tasik karyawan SPVU tapi ternyata punya saya ketinggalan disitu Alhamdulillah akhirnya kita sama bapak solatnya disitu udah pulang ayem kita ngabari orang-orang di rumah bapak ibu adik aman sampai akhirnya kita pulang perjalanan lewat jalan yang sama dengan berangkat lagi sama bapak pulang ke rumah pulang sampai di rumah sampai di rumah eh ada kejadian lain lagi kameranya udah berhasil selamat tapi STNK motornya ini nggak ada teman-teman waduh jadi berdebarnya semakin kenceng lagi STNK motornya hilang jadi bapak itu dulu ngantor saya pakai celana training jadi ada saku kantong yang tidak ada resletingnya jadi STNK kita dimasukin ke situ sampai rumah udah nggak ada ya pasti jatuh di jalan kan gitu ya dicari kemana-mana waduh ya udahlah besok harus membuat STNK baru ya mungkin agak susah ini perusahaannya itu ya jadi setelah pukulah kameranya selamat lah STNK motornya yang hilang malah jadi hari itu hari yang bener-bener apa ya bisa dikatakan dan sangat berat ya buat saya buat keluarga saya berdebar terus deg-degan terus pada ujian dari Allah ya nah sampai pada akhirnya eh itu Rabu kalau nggak salah ya Rabu atau Selasa jadwal modret itu satu hari setelahnya mbak ada maharib ya setelah maharib dirumah itu ada orang yang ngetok pintu tok-tok-tok ulon-won Assalamualaikum ada yang ngetok ternyata orang ini orang yang sangat baik beliau ini menemukan STNK motor yang hilang tadi dikembalikan ke rumah wak Alhamdulillah kasih dong urus STNK ya di hehehe Alhamdulillah sabar setelahnya jadi STNK itu ditemu bapak beliau ini di patung gajah deket makam haji underpass ya daerah situ dikembalikan ke rumah dan kita nggak bisa ngasih banyak bapak ya ngasih sedikit uang yang mudah-mudahan itu bisa bermanfaat ya buat yang menemukan tadi ya oke teman-teman jadi dalam suatu hari itu ceritanya kompleks semangat ya teman-teman ya ini dari saya ya jadi memotret sepak bola punya pengalaman kameranya ketinggalan di lapangan terus kita balik lagi ke sana kameranya aman gantian STNK nya ngeringgalan sampai akhirnya STNK nya juga ditemukan orang lain dan semuanya dapat Alhamdulillah itu rasa syukur yang luar biasa nah ini pelajaran hidupnya ya teman-teman ya jadi saya dari kejadian ini belajar untuk waktu itu benar-benar dimanage dihargai ya kalau kita kemerungsung gusah-gusuh tidak bisa memanage waktu dengan baik ya seperti ini jadinya kita nggak detail tidak konsentrasi ada yang ketinggalan kan dari sini kita belajar menghargai waktu dan kedepannya kita harus lebih hati-hati lagi lebih konsen lebih proper dalam menyiapkan apapun oke ini mungkin cerita baru saya share di sini ya teman-teman fotografer mungkin belum banyak yang tahu juga saat itu saya juga mau minta bantuan teman-teman fotografer tapi saya bingung mau minta bantuan ke siapa itu saya juga nggak mau merepotkan orang saya apalagi orang yang nggak begitu dekat itu biasanya orang itu kan hanya ada ketika butuh saja tapi ketika dia mampu dia aman dia nggak butuh kita biasanya seperti itu nah saya nggak mau jadi orang yang demikian ya pelajarnya itu ya teman-teman ya jadi dari kisah ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi menjadi pembelajaran buat kita semua dalam apa ya memanage waktu tadi ya oke teman-teman sahabat gold semua dimanapun berada mungkin ini tadi sedikit cerita dari saya yang untold story tidak banyak orang yang tahu saya share di sini mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang menonton kita mohon maaf kalau di dalam penyampaian video ini ada salah kata kita juga mohon dukungannya terus teman-teman semua supaya kita bisa terus konsisten buat video dan teman-teman kita sampai bertemu di lain kesempatan